Halo sahabat edukasi dan literasi, kali ini saya akan kembali memberikan informasi tentang yang lagi viral saat ini, yaitu tidak bayar pesanan cash on delivery atau COD, apa hukumnya. Nah sebelum dilanjut, seperti biasa, yang baru bergabung silahkan di-like, di-subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Cash on delivery atau COD adalah suatu metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang kepada pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan pada pelanggan. Cash on delivery atau COD adalah suatu metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang kepada pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pembeli bisa saja tidak membayar barang tersebut jika barang tersebut tidak sesuai dengan ekspetasi Dalam konteks jual-beli dengan metode COD melalui marketplace, setidaknya ada 5 pihak yang terlibat Yang pertama yaitu penjual yang memperdagangkan barangnya di marketplace Yang kedua seorang pembeli yang membeli barang di marketplace setelah menyertakati barang yang akan dibeli Berdasarkan jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran Dalam hal ini misalnya COD Yang ketiga penjual yang mengemas barang pesanan tersebut untuk dikirimkan kepada pembeli melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli Yang keempat barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju alamat pembeli Dan yang kelima setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir Jadi setidaknya ada 5 pihak yang ikut berpartisipasi dalam metode ini Dalam praktiknya setiap market test memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD Baik berupa cara menerima barang COD, misalnya cara membukanya Memang ada beberapa pasar yang memfotokan terlebih dahulu atau membukanya dengan di video Sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar kerusakan dari pihak penjual Konsekuensi pembeli menolak menerima pesanan maupun opsi barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan Nah untuk hal tersebut ada baiknya konsumen membaca terlebih dahulu Membaca syarat dan ketentuan COD di pasar yang bersangkutan sebelum bertransaksi Pertanyaannya kapan jual beli dianggap telah terjadi Dalam hal ini, pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak Setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar Jadi ini artinya pada saat Anda menekan tombol kiri dan Anda telah menyetujui pembayaran Harga dan metode pembayarannya pada saat itu berarti Anda sudah melakukan transaksi Seperti halnya dikatakan oleh Prop. Ersbekti dalam buku Aneka Perjanjian menjelaskan bahwa tercapainya Bukti yang dikatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan kata-kata misalnya setuju Oke Atau kata setuju lainnya Ataupun sama-sama tanda tangan di bawah pernyataan tertulis sebagai tanda bukti Bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apapun yang tertera di dalam tulisan tersebut Dengan terjadinya jual beli, maka timbulah kewajiban dari masing-masing pihak Dimana penjual wajib menyerahkan barang tersebut di waktu yang telah ditentukan Dan pembeli wajib membayar harga pembeliannya pada saat menerima barang tersebut berdasarkan tempat yang telah disepakati Kemudian jika pembeli menolak bayar dan barang yang dipesan tidak sesuai Pertama-tama perlu dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik Berupa hak dan kewajiban masing-masing di atas transaksi COD yang telah disepakati Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima Dapat dikategorikan sebagai one prestasi Dan atas perbuatannya tersebut, penjual dapat menuntut ganti rugi Sebagaimana diatur dalam pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH perdata Namun jika kesalahannya barang yang dikirim oleh penjual Tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian Dan penjual wajib memberikannya Perlu diperhatikan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada pembeli Untuk mengembalikan barang tersebut Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Jadi pada intinya, pembeli tidak boleh menolak membayar pesanan COD kepada kurir Karena itu merupakan kewajibannya Kemudian mengenai barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan Pembeli berhak mengajukan pengembalian Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh para kepijak pasar yang bersangkutan Sehingga saya menyarankan Sebelum melakukan transaksi alangkah baiknya Membaca ketentuan-ketentuan COD yang ada pada pasar atau marketplace Sebagai tambahan, tentunya Anda juga harus memahami terlebih dahulu Bentuk-bentuk tanggung jawab Sebagai seorang pembeli maupun sebagai penjual di marketplace Sekali lagi saya ingatkan untuk membaca terlebih dahulu Sebelum membeli atau mengembalikan barang pesanan Anda Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah menonton